Hai kembali lagi di channel cara 1001 jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara agar screen recorder kita atau rekam layar kita saat kita merekam game seperti pubg mobile legend dan lainnya tidak terjadi crash dan lancar nah nanti saya akan tunjukkan juga beberapa hasil record record dan hasil record saya bermain pubg nah caranya yaitu pertama kita hapus foto dan video yang kira-kiranya tidak tidak dibutuhkan lagi hapus saja nah saya akan hapus ini lumayan banyak kemudian hapus setelah itu kita ke album kita hapus 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 yang ini baru dihapus ini kita hapus lagi kemudian kalau sudah kita pergi ke pengaturan keumum ke penyimpanan iPhone nah nanti kalau ada disini disini antara atas atau bawah ini kalau ada foto yang baru dihapus kemudian ada tulisan hapus disini kalian klik aja hapus itu nah kemudian kita kembali kemudian ke ini di bawah penyimpanan iPhone ini segarkan app di latar belakang ini klik saja kemudian kita matikan atau open supaya ya sinyal IP kita digunakan untuk pubg doang itu pas kita bermain pubg tidak ke yang lainnya kemudian saya juga mengaktifkan fitur ini guide access yang ini supaya saya tidak terganggu notip atau telepon dari temen dan lainnya itu yang mengganggu pokoknya karena nanti otomatis terblok atau tidak bisa muncul notip itu juga akan sangat bermanfaat bagi kita apabila kita sedang rekam layar dan juga bermain pubg nah kalau sudah begitu kalian tinggal lihat penyimpanan iPhone kalian ke paling bawah ini lihat ya lainnya ini yang lainnya ini totalnya 6GB ini bekas kita hapus kita hapus tadi yang belum yang masih ada di HP kita ini masih ada sebenarnya walaupun kita sudah hapus kemudian langkah terakhirnya kita mulai ulang nah ini kalian bisa mulai ulang atau matikan kemudian hidupkan lagi ini saya akan mulai ulang ya nanti lihat lihat apakah penyimpanan iPhone saya yang paling bawah ini penyimpanan lainnya ini berkurang atau enggak mari kita lihat ini saya akan mulai ulang sekarang nah sekarang ini saya sudah sudah mulai ulang barusan ini jam 1.15 tadi kan jam 1.13 atau jam 1.14 itu nah setelah saya mulai ulang barusan saya akan cek penyimpanan iPhone saya penyimpanan iPhone saya yang lainnya itu apakah berkurang nah lihat itu dari 2.5 Giga jadi 22.6 Giga kemudian kita lihat ke lainnya itu kehapus 3 Gigaan yang tadi 6 Giga nah otomatis sekarang iPhone kita berkurang berkurang sampahnya otomatis juga akan mempercepat kinerja iPhone kita nah sekarang kalian tinggal eee merekam gameplay kalian bermain pagi mobil atau game lainnya kemudian kita 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 video ini 3 di video ini Intro denken sub indo by broth3rmax